Intro Oke, baik lagi ke spotter motif Di depan kita kali ini Ada Toyota Vios 2008 Matic, tapi CBU Nah, untuk Mobil ini rencana mau dijual Untuk pemiliknya ini ya guys Kalian bisa langsung lihat Oke mas, ini Mobilnya gimana mas, bisa diceritain Ini mobil Saya Ini Sios G-Matic 2008 Ini mobil Saya beli Emang Saya akan jual lagi Cuman ini Bukan enstaksi Jadi, mobil masih build up Masih cakep Masih cakep Mau saya bukain Masih utuh Masih bawaan pabrik Karet-karetnya Terus Untuk Sisi sebelah sini Up round Masih utuh Masih 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 Bawaan pabrik Masih Lempong Lempong Teman-teman Belum pernah buka Terlihat dari Baut-bautnya Belum pernah dibuka Teman-teman Ini adalah Kunci dari Vios Matic 2008 Sudah keyless entry Teman-teman Jadi, kita tinggal Buka saja Tinggal masukkan Kunci Radius 1 meter Kita tinggal masukkan Tangan kita ke sini Sudah otomatis terbuka Untuk interior Kebetulan Oleh pemilik lamanya Sudah 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 Pakai Jokulit Leder Jokulit Untuk Spion Sudah otomatis Kita ada Engine start Stop Jadi, tidak perlu Batang dan mobil belum pernah ganti yang masih original pintunya belum pernah takkan kita bisa cek dari sealer sealer pintunya sealer pintunya dia masih lawan pabrik untuk interiornya udah jok kulit kita lihat dari bagasi belakangnya ini juga belum pernah eksiden dilihat dari bautnya belum pernah dibuka teman-teman ya belum pernah dibuka sebelah sini juga belum pernah dibuka masih utuh kita bisa cek mobil belum pernah takkan dari belakang kita bisa ceknya dari ini teman-teman masih lurus masih utuh masih lurus kita juga bisa ceknya dari dalam bagasi ini teman-teman masih bahan pabrik masih lempeng untuk mobil kita bandrol di angka 80 juta dengan kondisi mobil bukan kutas tabrak dan non-ex banjir port it lah untuk mobil 2008 untuk pakaian teman-teman dapet matic interior dapet blader jok kulit untuk perawatannya pun lebih murah untuk toyota spare part juga paling mahal untuk spare part paling mahal kondisi paling mahal spare part untuk toyota bios ini bicara paling mahal 1.5 juta sampai 2 juta kalau pun toh ada masalah di engine di kaki-kaki gak terlalu mahal ekonomis yang ngerawat ini mobil ekonomis banget beda dengan mobil-mobil brand lain ya karena emang toyota partnya untuk bios ini partnya banyak banget kita busun itu teman-teman kita cek untuk kondisi dalamnya teman-teman untuk kita interiornya mari kita masuk dalam teman-teman kita langsung nyalain aja kunci taruh disini saja kita mulai nyalain mesin kita injek pedal rem kita langsung pencet tombol engine start mobil langsung nyala teman-teman tandanya aki coil aman jadi cepat dia ngangkat untuk AC untuk AC dingin head unit Toyota Vios 2008 ini dia built-in masih bawaan pabrik head unitnya double din oke terus ini ada kontrol audio setirnya di setir oke setir juga untuk aslinya dihungkus leather teman-teman masih bagus masih kenceng masih belum terkelupas kulitnya masih bagus leather untuk atap juga bersih tidak ada bekas kuning ya bekas perokok ya karena kalau bekas proko kuningnya susah hilang susah hilang teman-teman ada cup holder untuk latinya lumayan besar ada untuk colokan handphone untuk laci untuk menyimpan alat-alat di belakang juga ada cup holder juga oke teman-teman begitu review saya tentang mobil ini kalau emang tertarik boleh kontak kita untuk pembelian ini mobil bisa telepon 24 jam oke guys sekian untuk video kali ini unit bisa kalian tanya-tanya untuk namanya itu ada di deskripsi di bawah terus kalau mau nego bisa langsung aja ini sekitar dibuka sekitar harga 80 deh mobil sehat kondisi bagus jangan lupa di like video ini dan di share jika ada teman-teman kalian yang membutuhkan unit Vios G-Matic 2008 CBU oke guys jangan lupa di like di subscribe dan di share ke teman-teman kalian oke guys see you next video guys thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax kemudian Terima kasih.